Hai guys selamat pagi neneknya baru aja tak keluarin barusan udah cuci muka hanya udah cantik udah pake skin care ya udah wangi ini akhirnya nanti tak buang ke belakang guys disini baru jam 10 lewat akunya tidur tuh nah habis ini aku mau ganti spraynya nenek soalnya tadi neneknya tuh batuk terus buburnya muncrat kemana-mana padahal aku kemarin itu ganti spray belum lama ya guys tapi udah mau ganti lagi nih ini kalau gak diganti kan amis banget ya soalnya kan buburnya ada ikannya juga jadi harus diganti ini bantalnya mau tak jemur keluar guys terus kalau spraynya nanti sorry aja ya soalnya tadi aku lihat di belakang minum air kelapa ya biar seger langsung ditelan tuh ama haus ya halimba panas-panas minumnya yang seger-seger alhamdulillah waktunya untuk istirahat disini meninan untuk tv tadi aku udah cuci muka terus udah nanti baju juga ya terus nanti kalau nyonya cepet selesai nyucinya nanti sekaligus tak cuci guys di luar tuh soalnya panas banget sayang ya kalau gak nyuci biasanya nyonya kalau nyuci tuh malam terus pagi-pagi tuh udah selesai ya tinggal dijemur aja cuman gak tau semalam mungkin lupa ataupun kecapean terus tadi pagi baru dicuci sekarang belum selesai nanti kalau udah selesai langsung tak cuci lah itu spraynya nenek soalnya di luar panas banget guys kalau gak nyuci kayaknya sayang banget ya sebenernya kalau dijemur sejam dua jam aja udah langsung kering kalau panasnya seperti ini daripada nanti malam ucinya besok pagi baru dijemur itu paling repot ini kok ini jerawatnya tuh datangnya kemarin cuman masih sakit tapi alhamdulillah yang lainnya udah pada mati ya tinggal ngilang bekasnya aja aku lihat mukanya sendiri aja terlalu banyak jerawat kayak gak nyaman gitu loh guys ya jelek banget gak apa-apa lah gimana lagi lagi diuji jerawatnya banyak nah tadi tuh pada sarapan di luar ya guys anaknya nenek juga lagi di luar disini gak ada orang makanya aku bebas mau ngomong aku tuh kalau sama anaknya nenek malah lebih gak sungkan guys tapi kalau sama si bos gitu kalau lagi ngomong seperti ini ngevlog gitu sungkan banget tapi kalau sama anak nenek yang lainnya tuh gak soalnya gimana ya mereka tuh welcome banget biasanya sama aku tuh sering banget ngobrol contohnya kayak kemarin itu ya disini berdua ngobrol terus mukanya juga gak perlu di blur karena emang boleh di public terkecuali kalau majikan perempuan sama majikan laki-lakiku itu gak boleh ya tapi kalau anaknya nenek yang lainnya cucu-cucunya itu bebas mau dimasukin dimanapun di public itu indahnya boleh ya nek ya neneknya juga jadi peran utama di kontenku guys ya soalnya kan setiap hari aku jaga nenek jadi ya kontenku tentang nenek guys kalau kalian bosen sama kontenku ya gimana lagi soalnya kan aku disini kerja kerjaanku jaga nenek jadi kontenku setiap hari ya sama nenek guys jadi kalau sumpah mengrekam mereka itu tuh malah capek aku ngeditnya soalnya harus di blur mukanya itu bikin memperpanjang ataupun mempersulit pengeditan gitu kalau gak diedit kan gak mungkin ya jadi aku kalau bikin konten kadang sekarang bikin besok baru di upload soalnya diedit dulu kalau langsung di upload itu kan takutnya ada kesalahan dari ucapanku ataupun dari orang-orang yang bersangkutan gak mau di public gitu kan guys jadi kalau di kontenku ini tuh tetap harus diedit gitu contohnya kayak majikan gue ngerekam gitu harus diedit dulu di blur mukanya kadang-kadang juga kecolongan ya ada juga yang ngomong mbak majikannya masih keliatan sebenarnya itu udah udah gimana ya aku ngeditnya tuh udah telaten banget guys tapi ya kalau masih kecolongan gimana lagi bukan apa-apa sih mereka sebenarnya gak masalah kalau di public cuman takutnya dilihat sama orang yang dikenal di luar sana jadi dia ngerasa gak enak ataupun malu gitu lah intinya kan ada kan orang-orang yang kayak gitu dimasukin ke social media gitu ngerasa gak nyaman jadi aku hargain itu guys majikan udah mengizinkan aku bikin konten aja udah bersyukur alhamdulillah jarang-jarang loh kalau ada majikan yang memperbolehkan di public gitu ya contoh kayak rumahnya ataupun yang dijaga gitu ada juga yang gak terima jadi buat kalian kalau kerja dimanapun contohnya kayak di Taiwan kalau mau bikin konten apapun entah itu di tiktok ataupun vlog kayak aku ini di youtube di fp itu harus izin ya guys jangan sampai gak izin kalau izin tuh kita enak mau rekam apapun tuh bebas gitu tapi kalau gak izin terus majikan gak terima kamu bisa dituntut loh ya jadi ini harus bener-bener hati-hati banget hai guys alhamdulillah aku udah selesai bersih-bersih dapur di luar lagi rame ada temennya si bos ada kakaknya si bos juga yang anaknya nenek daripada ngobrol-ngobrol di luar minum dulu semuanya panas banget mata harinya gede cuman tadi nyonya ternyata nyuci dua kali jadi sepalingnya nenek nanti suri aja baru dicuci nah tadi milihin telur banyak yang ini loh rusak ya jadi kayak apa itu namanya sentet gitu ya apa sentet jadi kulitnya tuh ini loh guys pecah sedikit kayak gini kan gak dijual ya tuh padahal keliatannya masih bagus ya tapi ini rusak sedikit loh jadi nyonya tuh gak berani jual ini nanti dimasak sendiri ya buat bikin itu loh telur coklat itu guys ya tadi juga udah dimasukin kulkas dua ini ini yang ketiga kalinya banyak banget terus tadi nyonya masak ini loh ini sisaan tadi pagi ya guys paling buat nanti si bos makan aku mau bikin kopi soalnya kan bentar lagi neneknya dimasukin ke dalam kamar ya jadi sekaligus bikin kopi ini aku ngambil airnya masih anget loh kalau ini kan dinginnya ini yang kemarin kalau ini yang hari ini udah sedikit aja soalnya kan nanti mau tak blender ya jadi airnya ini masih anget ya gak perlu yang panas lah daripada nanti masak lagi nah ini neneknya udah tak masukin guys udah waktunya untuk istirahat ya biarkan neneknya tidur guys udah kenyang ya nah ini aku udah ngambil susunya berhubung gak ada gula pasir aku mau pake madu ya kemarin juga aku pake madu enak ternyata terus ini kopinya masih sedikit besok-besoknya beli lagi ini alatnya guys udah getar ya jadi ini di blend sampai bener-bener berbusa gitu loh guys tapi sayang ya ini gak pake air panas gak apa-apa lah ini juga jadi kok kayak gini pelan-pelan aja tuh jadinya kental ini di bagian atas ini tuh busa ya tapi rasanya jadi kental banget guys pokoknya beda lah dari biasanya ayo cobain guys bismillahirrahmanirrahim wah enak banget manisnya juga pas gak terlalu manis banget ternyata pake madu juga enak guys aku tadinya mikir madu dicampur kopi apa bagus gitu ternyata aku liat di tiktok liat di google juga ternyata bagus buat kesehatan tapi jangan sering-sering ya soalnya di dapur lagi gak ada gula biasanya yang makanin gula tuh aku kalau mereka tuh gak pernah guys apalagi mie-meme-meme kan lagi diet ya dari dulu sih emang diet terus maksudnya tuh dia takut gemuk gitu makanya gak berani makan ataupun yang manis-manis gitu loh kalian wajib banget cobain enak banget guys segar itu susunya masih sedikit nanti kita habisin aja soalnya kan besok udah habis ya udah expired jadi hari ini harus dihabisin padahal satu gelas aja udah cukup tapi berhubung masih ada sisa sedikit tak semuanya aja neneknya belum tidur malah masih melek terus alhamdulillah tadi neneknya dibawa masuk ke dalam kamar terus mereka pada duduk di ruang tamu terus anaknya nenek yang deket sini juga kesini berhubung anaknya yang pertama kesini jadi adeknya pada kesini guys sekarang lagi pada makan siang di ruang tamu jadi aku udah masuk kamar yaudah waktunya untuk istirahat nah jadi untuk video kali ini cukup segini aja ya terima kasih banget buat kalian dan sampai jumpa bye 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 Terima kasih.